halo 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 guys selamat malam guys selamat beristirahat di malam mendekati pagi kali ini saya tadi modifikasi panel yang awalnya panel samsung itu bekasnya pecah namun penggantinya saya mempunyai panel lg dan disini beda data otomatis kita modifikasi sedikit untuk modifikasinya nanti bisa saya buatkan tutorial selanjutnya karena ini buru-buru jadi harus singkat Hai dan sekarang untuk untuk tampilannya se-clis namun disini bisa juga cara mengatasi gambar fireplace dengan cara manual yaitu dengan menjemper pada pin optionnya yaitu pada pin 9 ataupun pin 10 Hai namun disini saya ingin membagikan cara supaya tidak modifikasi dengan cara membuka service modenya dengan menekan apanya menu display menu mode power nanti kalau kita tekan display menu mode power akan tampil option seperti ini Oke matikan dulu Hai Oke untuk cara membuka service modenya posisi tipe standby 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 seperti itu indikator standby Oke teman-teman untuk meservice mode Samsung ini untuk semua tipe Samsung jadi diingat-ingat cara membukanya yaitu dengan menekan display menu mode power nanti tunggu sesaat nanti ada tampilan beberapa option nah nanti optionnya seperti ini untuk mengatasi gambar glass atau tampilan glass nanti bisa dicari di mana tadi optionnya nya di option ini ya di option tekan enter terus masuk ke MRT option oke di enter nah disini ada LVDS format ada dua option yaitu Viesha dan jeda sesuaikan kebutuhan jika tampilannya seperti ini berarti kita butuh jeda bukan Viesha nah seperti itu jika sebaliknya seperti tampilan yang tadi kita posisinya Viesha seperti ini Hai untuk cara sapenya kita kembalikan ke jeda karena saya butuh jeda untuk cara sapenya kita cukup mematikan di remote control Oke dan kita coba on kan kembali apakah sudah nge-shape oke teman-teman seperti ini tampilan setelah kita nonaktifkan Viesha jedanya tanpa harus melalui cara manual yang di option pin 9 atau pin 10 pada konektor t-connya cukup menggunakan remote joker atau remote bawaan TV dengan menekan menekan display menu mode power posisi standby oke hanya itu yang bisa disampaikan untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat oke terima kasih atas partisipasi atas partisipasinya salam dari Kalimantan Timur terima kasih oke